Aura Kasih ungkap hobi baru yang bisa bikin otaknya waras. Ternyata Aura Kasih tengah menggeluti hobinya untuk melukis. Melukis, menurut Aura Kasih adalah hobinya yang produktif di tengah kehidupan society dirinya yang tidak bagus. Artis peran Aura Kasih memiliki hobi baru untuk mengisi waktu luangnya. Ya, Aura Kasih menyalurkan hobinya melukis dan gambar yang membuat otaknya kini lebih waras. Kegiatan baru ini menjadi cara Aura Kasih keluar dari rasa penat. Aku lagi mulai banyak lukis, gambar ya, buat bikin otak waras aja. Masih di tengah-tengah dunia gila ini, terus society juga nggak bagus juga, kata Aura Kasih saat ditemui di kawasan sawah besar, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Desember 2023. Sehingga melukis menjadi kegiatan yang sangat produktif baginya untuk saat ini. Alihinya ke sesuatu yang produktif. Aku nggak bilang healing karena aku nggak sakit, lebih ke halideh saja, ucap Aura Kasih. Tidak hanya itu, selain ingin memperbaiki pola pikir dan perasaan, Aura Kasih kemudian ikut beramah komunitas pengajian untuk meningkatkan spiritualnya. Yang paling penting aku punya komunitas pengajian. Kita ada zikir bareng, wirid bareng. Itu yang bikin Vibes kita lebih tinggi, tutur Aura Kasih. Dengan demikian Aura Kasih menilai banyak mengalami perubahan soal mental dan perjalanan spiritual di tahun ini. Lebih ke mental aja sih. Banyak hal, yang namanya juga siklus kehidupan, ujar Aura Kasih. Di 2023 ini aku belajar, belajar meningkatkan spiritual aku biar waras, tandasnya. Terima kasih telah menonton!